Sintai Yong tak akan pusing jika beberapa penggawal ini belakang Indonesia harus absen melawan Vietnam. Tim Garuda dijadwalkan menjamu Vietnam pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, lalu gantian melawat ke Hanoi 5 hari kemudian. Dua laga tersebut merupakan duel penting dalam perlombaan menjadi runner-up group F kualifikasi Piala Dunia 2026. Bolanas.com akan menganalisis empat lini skuad Indonesia untuk menghadapi dua partai tersebut. Sebelumnya, sektor keeper dianggap sebagai area terlemah lantaran nihilnya pemain naturalisasi. Sebaliknya, sektor belakang bisa dianggap sebagai lini terkuat berkat banyaknya pilihan, lokal, dan blasteran. Sintai Yong sebelumnya mengandalkan Jordi Amat sebagai pemimpin dalam skema 3 back tengah. Melawan Vietnam, penggawa Johor Darul Taksim itu bakal absen karena cedera. Namun dalam jangka panjang, ia akan berusia 32 tahun dan terancam digantikan pemain yang berusia satu dekade lebih muda. Jay Izes patut menjadi pemimpin baru, lantaran usianya baru 23 tahun dan merumput di level paling tinggi, seri B bersama Venezia. Izes akan memperkuat lini yang sudah cukup solid dengan Justin Hupner, Elkan Baknod, hingga Nathan Chuaong. Dua jagoan terbaik Liga 1, Rizky Rido dan Wahyu Prasetyo, bakal mencoba mencuri ilmu dan mencari menit main. Di sektor back kanan, Sandy Walsh di atas kertas menjadi pilihan terbaik berkat karir bersama KV McHellen di Liga Belgia. Di belakangnya, terdapat Asnawi Mangkualam yang berstatus kapten tim dan pemain kesayangan Sin Taeyong. Tak ada back kanan lain, kecuali Yaakob Sayuri seorang winger yang kerap dipasang menjadi back kanan. Sektor back kiri praktis cerminan back kanan, yaitu back naturalisasi diikuti pemain lokal abroad dan pemain Liga 1. Sain Patinama yang bermain di kas upan di Liga yang sama dengan Sandy, tetapi bakal absen pekan ini. Pratama Arhan baru mencicipi Liga Korea Selatan bersama Suwon FC dan bakal mengawal pos back kiri. Edo Febriansah dan Yaakob Sayuri bersaing untuk menjadi back kiri ketiga, walau nama terakhir dicoret karena cedera. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.